Pemirsa perahu pompong dan sampan menjadi salah satu transportasi utama air di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sarana pengangkut barang ini hingga kini masih banyak ditekuni oleh para pembuat perahu tradisional di pelosok dusun Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini, Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV Inspirasi Kito. Letak geografis wilayah Tanjung Jabung Barat yang berada di pesisir timur Laut Sumatera. Membuat daerah ini banyak dialiri daerah sungai yang banyak menggunakan transportasi air. Sehingga masih banyak ditemui para pengerajin pembuat perahu pompong dan sampan hingga saat ini. Seperti terlihat, kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masih terdapat banyak keluarga yang menggantungkan penghasilan mereka dari pembuatan perahu pompong. Meskipun tidak seramai dahulu, pemesanan perahu mereka masih setia menekuni pembuatan perahu pompong. Zamzam, warga Parit 10, Kelurahan Sungai Saren, Tanjung Jabung Barat mengungkapkan. Sejak 3 tahun lalu, ia telah menekuni pembuatan perahu pompong ini. Kepiawayanya membuat perahu pompong ini, ia dapat saat melihat neneknya saat membuat perahu semasa ia masih remaja dahulu. Hingga akhirnya ia pun bisa membuat perahu. Menurutnya, untuk membuat perahu ini bisa memakan waktu 15 hingga 20 hari. Bahan baku kayu ini diambil dari sekitar kebun warga. Biasanya warga memesan pompong digunakan untuk mengangkut sawit. Zamzam mematok harga untuk 1 unit perahu pompong mulai dari 10 juta hingga 20 juta rupiah. Ikut datuk kemarin, ikut tukang, lagi kecil, tidak ada sekolah saja dulu. Sekolah jauh, jadi ikut tukang lama-lama ketularan. Jadi tukang juga, pesanan orang, nah itu, nah dari ke laut, kelayan loh. Ada juga yang pesan untuk mengangkut sawit, mengangkut sawit, mengangkut kelapa. Kalau untuk kayak kumpung jaring itu sekitar 20 hari pesen-mesen tuh. Kalau siapnya setelah bulan, kadang-kadang orang yang itu kan mau cat dewek ya, nak motif inilah motif itulah. Kalau macam kami kan cuma cat merah doang ya, sudah. Uang mesan tuh udah ada pakai target, kadang ada sampah dua sekali. Kami berdua kan, satu soran sama adik. Ada satu, aku satu. Kalau besar, lama sikit, jadi gak tentu. Kalau sebulan itu, kalau dia ada terus, lembangan juga. Sementara itu dikatakan Rosali, yang merupakan pengerajim perahu sampan di dusun pelayangan Kelurahan Sungai Saren, Kecamatan Bram Itam, bahwa untuk membuat perahu saat ini bahannya semakin mahal. Meski demikian, pembuatan perahu terus ia tekuni untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ditambah lagi, harga pertanian terus anclok. Ia juga berharap ada bantuan dari pemerintah bagi para pembuat perahu sampan dan pompong di wilayahnya. Pakunya ya? Iya, sekilo setengah. Harga paku sekarang ini Rp25. Tapi yang jelas keuntungan dari membuat alpani separuh ya? Iya, separuh dapatlah. Daripada kita diam, gak dikerja, kan mengharapkan hasil kebun, kan sekarang sawit murah, pinang murah, buahnya gak banyak juga. Jadi sambil-sambil daripada diam-diam andar nukang. Ini gue Pak, bahannya ini masalah. Tapi lebih banyak sampan ya? Iya, banyak perahu kecil ini lah. Sudah mudahan lah dapat dibantu di pemerintahkan. Nengoklah saya ini yang nukang, alat manual semua, Wak. Perahu dan pompong di pelosok dusun ini biasanya digunakan sebagai sarana angkutan yang tidak dapat ditempuh melalui jalur darat untuk mengangkut hasil pertanian di pelosok dusun.